Hai Oke Halo semua balik lagi di Razerball channel jadi di video kali ini nobar lagi dan ini hero evo terbaru dari Losaka Korea yaitu Muatai jadi langsung aja kita tonton sih gimana evo nya ya Oke jadi ini nantinya bakalan weapon kita berubah jadi kayak begini ya dan basic attacknya masih nggak terlihat berubahannya sih selain nambah efek ada apa ya kayak ledakan-ledakan kecil gitu doang oke dan ini evo pertama masih belum tahu juga ini bakal evo dua atau tiga kali ini RD holdnya masih sama basic attacknya masih sama di evo pertama ini kayaknya masih belum belum terlihat ada yang berubah ya dasd hold masih sama Oke ternyata ada efek shield breaknya juga ternyata untuk yang dasd nya ya bukan dasd hold sih dasd biasanya dasd jadi mana tadi itu yang baru shield break itu tadi ya dasd hold masih sama mungkin ini yang paling bagus sih masalah shield breaknya itu ya jadi nantinya yang itu kan shield breaknya ngasih efek health fine dan bisa dilanjut fine jadi nantinya yang bisa gerakan shield shield break yang bisa ngasih fine atau stun cuman masih boxing ya jadi ditambah muata ini juga nantinya bakal ada muata ini juga yang bisa jadi bagus sih untuk hero nya ini evo kedua dan kayaknya nggak ada nggak bisa di evo lagi itu jadi mungkin ini mentok evo dua ya jadi jadi ultimate evo nya di upgrade dan kedua oke jadi bisa langsung ngasih gerakan stun ini mirip banget sama tek one evo ya tek one master evo ini punya counter juga kayak tek one master atau enggak jadi untuk gerakan basic tanya juga nggak ada yang berubah selain ada tambahan hit yang bisa langsungnya efek stun sama shield break tadi ya jadi dua itu doang tapi dua hal itu sudah sangat bermanfaat ya Oh ternyata ini bisa air attack tiga kali juga walaupun nggak tahu gunanya apa gitu apa bisa bounce atau gimana enggak dilihatin juga ini tapi dua hal tadi yang udah gue sebutin itu udah sangat berguna sih shield break sama instan stun atau apalah pokoknya bisa langsung ngasih efek stun wow dan juga bisa ngedash macam Uriel dan itu berasa speednya nambah dan jauh banget itu kenapa fighter di evo jadi eh kok fighter muata ya oke jadi untuk hero ini sih keren sih ya tapi gua enggak tahu kenapa evo nya itu bakalan ada kemampuan macam Uriel gitu air dash gimana ceritanya muatai bisa air dash atau bisa terbang gitu tapi yang penting untuk dua hal utama yang tadi yang gua sebutin yang shield break sama instan apa langsung stun itu udah sangat berguna banget buat apa ya buat jadikan hero ini itu wajib buat dimiliki ya nah oke jadi tadi review bukan review ya nobar ya nobar muatai evo nya dan terima kasih buat kalian yang udah nonton buat kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan like dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya